Jangan coba-coba ke Malaysia Wah, wah, wah Orang Indonesia ini mengatakan Jangan sekali-kali kalian Ke Malaysia Ada apa gerangan ini ya guys Ada apa gitu kan Nah, jom, jom, jom Kita simak nih penjelasannya guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala marah bahaya Malah petaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin, amin, ya rabban alamin Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video Rikasan daripada kawan-kawan sekalian Daripada Malaysia di Instagram guys ya Kenapa orang Malaysia ramai sayang orang Indonesia Kenapa nih, kenapa gitu ya guys ya Nah, tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya Let's go Oke guys, hari ini kita udah datang Satu tamu sangat spesial Daripada luar negara Jadi aku bakal kenalkan di kalian Orang dari luar negara ini Dimana aku bakal tanya interview Buat mereka, kenapa mereka suka tinggal di Malaysia Kita bakal tanya-tanya dengan tamu kita Sebelum aku tanya-tanya Pastinya aku bakal kenalan dulu Dari ujung sana, namanya siapa? Devi Devi Yur? Suher Yur Suher, oke Devi dari? Palembang Dari Palembang Berarti Indonesia Iya Oke Kalau kamu? Dari Turki, Meksurya Oh, dari Turki, Meksurya Aku Indonesia Kami jumpanya di Malaysia Orang Palembang Berarti udah stay di Kuala Lumpur berapa lama Devi? Baru 3 tahun 3 tahun Kamu Zwer? Sudah lama 5, 8 tahun Kita bakal cerita sedikit Apa yang kalian tahu tentang Malaysia Yang selamat tinggal tahun yang kamu tahu Tentang Malaysia Yang gak ada di Indonesia mungkin Belum ada Belum ada Apa yang membuat Devi kenapa pilih ini negara? Sebab satu Satu sini ramah Oh, sini ramah Oke, terus? Semua okelah dari banding kita Indonesia Indonesia oke Oke, Indonesia oke Sangat-sangat oke Sebab saya punya negara Tapi Lagi mudah sini Kita cari apa-apa Kita cepat dapat dekat Malaysia Oh, jadi cari apa-apa Lebih mudah di Indonesia Eh, lebih mudah di Malaysia Ini gini loh Apa ya Kalau aku Satu lagi Kerjaan cepat di sini Enggak kayak di Indonesia Oke Di Indonesia kita apa-apa susah Oke Nah, kalau di sini kita Asal mau kita ada Yuk kenapa tinggal dekat Malaysia? Kenapa tak tinggal dekat Turki? Sebab saya ada sini Saya punya kawzing Apa itu? Saya panggil Oh, kau punya kakek di sini Ya, dia sudah kahwin Sudah lama sini Oke 20 tahun Terus lebih better tinggal dekat sini Atau dekat Turki? Sini lah Sini? Kenapa orang Malaysia Ramai-ramai pergi ke Turki? Turki sebab itu punya Tempat semua cantik Tempat cantik? Ya Oh Mana-mana yang pergi semua Cantik Lagi cantik Lagi good ya Lagi good Oke Jadi kalian dah lama kenal? Belum juga Oh belum Baru juga ya Tapi tempat Kok ketawa? Yang membuat kamu pilih Malaysia Berarti satu tadi kerjaan Oke Terus kau gak kangen Indonesia? Kangen Kangen sekali Karena Kalau lagi cantik Indonesia saya akib Paling cantik Bagi saya Sebab semua Semua Indonesia Kita kayak Keindahannya tau gak sih Keindahan alamnya itu Oke Berbeda dari sini kan Itu ya Yang selalu kita kangenin Pulang ke Indonesia Tapi ya Karena kerjaan Kita harus tentu Di sini dululah Oke Terus gini Yang membuat kau betah Di Malaysia itu Alasannya Yang pertama aja Kenapa? Hati 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 masih di sini Oh Lebih jauh Kalau diprediksikan Tinggal di Indonesia Dengan tinggal di Malaysia Kalau dari 0 ke 10 Kamu mau nilai berapa? Tinggal di Malaysia berapa? 7 Kalau ditinggal di Indonesia 5 5 5 Wow Berarti beda 2 Wow Iya Berarti prefer ke Malaysia Lebih suka tinggal di Malaysia Kalau untuk Apa namanya Kangen Rindu Itu rindu lah Kampung halaman Karena negara sendiri Tempat kelahiran kita Tapi untuk tinggal Katanya itu Dia milih Malaysia Wow Dua dong Beda dua Kan banyak nih Orang Indonesia Aku dengar isu kan Iya Isu Kalau pergi ke Malaysia Dapat cowoknya Kayak dia Maksudnya kayak Turki Ada Malaysia Ada juga yang dapat bangla Iya Ya banyak Betul kan Kita ini isu Sekarang lagi viral Di dekat Malaysia itu Cewek Malaysia Sukanya bangla Iya Kalau cewek Indonesia Kau sendiri Ini pribadi jujur Buka-buka Kau suka itu Lelaki negara mana Indonesia Malaysia Bangla Atau Turki Jujur Jujur ya Turki aku baru kenal dia aja Oke terus Bangla ramai Astaga Saya tak ada Tak ada kawan bangla Oke Jadi Jadi siapa lagi Saya kawan dengan orang Indonesia Oh orang Indonesia Malaysia Tak ada Lelaki-laki Malaysia Tak ada Semua sekali Kau Kalau kau Lebih suka Lelaki Malaysia Atau Lelaki Indonesia Kau pribadi lah Kau kan ada tinggal Ada dua pilihan kan Iya Indonesia Boleh tahu kenapa Kalau Lelaki Indonesia Suatu saat kita balik Indonesia Dia pasti pulang ke Indonesia kan Oh Kalau sini belum tentu Dia mau balik Indonesia Oh Oke Dan kau Masih ini pulang Indonesia Ya masih lah Gak mau di sini Itu warga negara saya Gak mau tinggal di sini Ya masih Masih sayang Indonesia Kamu kan dah Lumayan lama juga Di Di Malaysia kan Maksudnya ada hampir 3 tahun kan Kamu kalau lihat Lelaki-laki Beda gak Lelaki Indonesia Dengan Lelaki Malaysia Beda Perbedaan yang kamu lihat Gimana Gimana ya Perbedaan itu Indonesia Kata orang lagi royal Tapi saya tak tahu lah Oke Indonesia lagi royal Kalau Malaysia Kalau Malaysia Saya gak ada kawan Malaysia Lelaki Memang betul Jadi Susah saya mau jawabnya itu Oh Oke Kalau dia ini Cuma duduk-duduk aja Dia sebab tak paham Betul kan Zer Kamu orang Turki kan Kamu dari Oh Syria Tapi muka Turki Sekilah Oke Aku tanya sama kau Kau lagi suka Perempuan Malaysia Atau Indonesia Saya suka Indonesia Indonesia Kau tinggal di Malaysia Kawan Saya ada kawan sini Kau lebih suka Indonesia Kenapa suka Perempuan Indonesia Daripada Perempuan Malaysia Ini malu Tampun Kok gitu Cakap apa Awak cakap lah Tentunya hati baik Oh Indonesia Perempuan Hati baik Oh hati baik Perempuan Malaysia Tak baik Hati Baik Tapi Tak tahulah Tapi dia memang Kalau cantik Cantik Perempuan Indonesia Atau perempuan Malaysia Dua-dua ada cantik Oh dua-dua ada cantik So Betul Kok dua-dua lah Ya Satu 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 Hahaha Jadi kok Indonesia boleh Malaysia boleh macam itu Bukan Satu Indonesia Oke Jadi Malaysia Kamu tak nak ya Tadi oke Tadi oke 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 Pengalaman kau Yang paling menyenangkan Ketika kau Udah pernah tinggal di Malaysia Ada gak? Kawan yang baik Semua Di sini Kawan baik di sini Terus apa lagi Nggak ada lagi lain Karena semua Saya cuma kawan yang bisa nhibur Buat senang gitu Hal yang tidak Enak Ketika kamu tinggal di Malaysia Ada gak? Time cuti Oke Mau pergi jalan Di sini sangat susah Cari Betul tidak? Paling pergi genting Langkawi Melaka Pineng Susah Oh berarti maksudnya Waktu ribun Iya Mau jalan-jalan Susah Susah tempat Susah cari tempat yang bagus Oh Nah Jadi yang gak enaknya itu Tempat-tempat Menari Iya Susah Kamu biasa suka yang gimana? Kota atau gimana? Aku laut sama ke gunungan Oh nature Sukanya ke nature Jadi Suka laut Sama pegunungan Di sini susah Iya susah Kaling genting 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 juga Sudah biasa lah Iya Kayak gitu Makanan paling kau suka Kalau di Malaysia apa? Nasi lemak Nasi lemak Kamu apa? Makanan paling kau suka Di Malaysia apa? Koti canai Koti canai Nasi lemak Nasi lemak Kamu yang kau suka? Yang sering kau makan lah Yang aku paling suka itu Itu makanan Malaysia kan? Nasi dagang Nasi? Nasi dagang Nasi dagang Aku gak tahu gimana Sama nasi kerabu Aku suka Oh itu yang kau suka Yang sering makan di sini lah ya Makanan yang gak kau suka Nasi lemak Nasi lemak Oh kau gak suka Nasi lemak Kau apa? Kau balik Semua makanan Arab suka Semua makanan Arab suka Makanan Asian Makanan Asian gak suka Oh Asian kau tak suka? Iya Sipi 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 Tapi kau pernah kau cakap Di Malaysia Liburan paling enak di mana? Saya tetap Liburan 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 Jadi Kalau kau Jadi kalau kau gratis Di mana kau pergi? Saya hari-hari jalan Iya Saya tahu Hari-hari jalan Yang paling Yang paling suka Yang paling suka di mana? Langkawi Oke Kalau kau Yang paling suka di Malaysia Di mana kalau liburan? Genting Sebab sejuk Oh sejuk Dan kalau kasih air suam Dia kasih ice Ice Oke Itu tempat main Saran buat mereka Yang belum pernah Ke Malaysia Ada gak saran? Saran aku Yang belum pernah Pergi ke Malaysia Jangan coba-coba Datang ke sini Takut nanti tak mau balik Waduh 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 Jangan coba-coba Ke Malaysia Jangan coba-coba Ke Malaysia Gimana tuh guys Nanti Nanti Terjadi hal Hal yang seperti ini Kata mbaknya Nanti gak balik Saking jatuh cintanya Kepada Malaysia Tapi memang iya Iya betul Kebanyakan perempuan Kalau udah datang ke Malaysia Gak mau balik Betul Bila udah datang ke Malaysia Balik kampung Mesti mau datang ke Malaysia lagi Kena ya? Aku dulu kayak gitu Loh gak? Kita udah sampai kampung Kita di Malaysia Nanti balik kampung Mesti 1-2 minggu di kampung Bila saya datang lagi Malaysia Bila saya datang lagi Pasti macam itu Iya kan? Ya pasti seperti itu semua kok Terus aku awal-awal juga kayak gitu Magnet apa? Magnet apa? Yang di Yang di Apa namanya Diberikan oleh Malaysia Kepada Para pelancong Ataupun kepada Para pekerja Yang ada di sana ya guys Ya Magnet apa? Gitu Oh my god Sampai segitunya Gitu Gitu Dibilang sama kawanku Iya Waktu aku datang pertama Dua kalian Tiga kalian Dibilang Pasti kok nanti gak Gak balik lagi Gitu Kudah keenaan Apalagi Makin banyak kita tahu Makin banyak kita tahu gitu Aku punya kakak satu Dia ke Singapura Lepas itu dia pergi Malaysia Saya tanya Singapura sama Malaysia Mana enak? Lepas itu dia balik Dia pergi Malaysia Balik Singapura lagi Makanya boleh Mungkin yang orang itu Yang belum kena feelnya Ketika mereka datang ke Kuala Lumpur Tapi mainnya mungkin di Bukit Bintang saja kan? Dia belum tahu tempat-tempat lain ya? Belum kenal kawan Kalau udah kenal Kayaknya lebih better Jauh ya? Walaupun kita gak kenal tempat lain Kalau kita punya kawan yang suka happy Oh satu aja ya? Satu aja Kalau gak kenal kawan disini Pasti pikirnya Aku suka sini lah Gak mau balik lagi situ lah Oh oke 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 Kalau mau kesini Boleh Tapi harus pikir Masak-masak Oke Nanti sampai Malaysia Balik rumah Cakap Ibu Bapak Saya pergi Malaysia Sampai sini menangis Sampai sini menangis Menangis Dah kerja penat Sebab satu Malaysia tak semua kerja macam kita Sedap Satu ada kerja rumah tangga kan Bila yang dapat kerja rumah tangga Saya punya kawan banyak Memang betul-betul Tak boleh pegang telefon Oh gak boleh pegang telefon Tak boleh Call ibu bapak boleh sebulan Satu kali dua kali Macam itu Oke Jadi yang nak pergi Malaysia Kena fikir betul-betul Nak kerja apa Jangan ingatkan agent cakap betul Cakap semua itu baik Nah kita Kena fikir sendiri Fikir sendiri Bagus ke tak bagus Nak datang mari Oh oke guys Untuk perempuan Indonesia Yang suka orang Turki Macam mana boleh dapat orang Turki You bagitahu Sebab orang Indonesia Banyak suka Lelaki Turki Indonesia ramai pergi Turki You bagitahu dulu Terima kasih Lelaki Turki Terima kasih Turki suka orang Macam muslim Muslim Oh berarti orang Turki Suka orang muslim Yang sembahyang Oke terus Orang baik Orang baik Oke Lagi Ada lagi Lagi Yang terbuka suka Lelaki Suka Bukan semua Suka Tak pakai baju suka Oh bukan Tak pakai baju Tak pakai tudung Oh tak pakai tudung Oh boleh Ada juga yang suka ya Oke Terima kasih banyak Sudah nonton video kami Borak-borak santai Dengan perempuan Dari Palembang Tempatnya Indonesia Dan manusia Perubah kalah Dan Turki Terus kalian mau Aku buat konten apa lagi Dengan mereka Kira-kira cocok atau enggak Silahkan komen di bawah Aku mau diwak geng Dan ini Devi Dan ini Zuhair See next time Bye bye Alright guys Selesai videonya Dan itu tadi Kenapa orang Malaysia Ramai sayang Orang Indonesia Nah Ya Itu judulnya Daripada video ini Tapi yang ditangkap Daripada video ini adalah Jangan Sekali-kali Ke Malaysia Guys Kalau tidak Ya Bakalan Kesangkut Di sana Bakalan betah Di sana Nyaman di sana Kamu balik Sekali balik Balik lagi ke Malaysia Like that lah Yang terjadi Dan Ya Saya mengalami itu sendiri Ya guys Daripada keluarga saya sendiri Yaitu paman saya Jadi paman saya itu tinggal di Malaysia Sejak saya kecil Dan ketika balik ke Madura Ya kan Ketika balik kampung Itu hanya satu bulan Ya paling lama Ya segitu ya Habis itu balik lagi ke Malaysia Karena Ya udah nyaman gitu Udah punya rumah di sana Ya kan Hidup bersama keluarga Anak-anaknya di sana Sekolah di sana Jadi Kayak Ya udah lah Kita memang Tau gitu kan Bahwasannya kehidupan Ketika kita sudah berkeluarga itu Bisa menentukan Dimana Dan ya Tempat tinggal kita itu Mau dimana Kita bisa menentukan gitu Dan ya Paman saya itu Memilih untuk tinggal di Malaysia Sampai sekarang Masih ada di sana Dan seperti itu Kayaknya betul Apa kata Mbak Devi tadi Bahwasannya Ya jangan coba-coba ke Malaysia Kalau ke Malaysia Hati-hati Nanti tersangkut hati Jatuh cinta kepada Malaysia Karena Malaysia ada magnetnya Kayaknya nih guys Tapi kita gak tahu magnetnya itu apa Oke Itu dulu videonya guys Jangan lupa Like, share, komen, dan subscribe Kepada channel Nudiwa Geng ya guys Dan itu dulu videonya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata Mending maafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih